Ada enggak? Ada enggak strum itu? Kalau enggak percaya pegang, mati nanti kamu. Tapi kelihatan enggak strum kayak apa? Yang kelihatan kabel, kan itu kabel. Kelihatan. Jadi pegang, mati kita. Karena ada strum. Cuma kabel yang biasa, yang belum dipasang di listrik, dipegang enggak apa-apa. Tengok kabel yang sudah ada strum listriknya, kita pegang bahaya. Apa yang bahayakan? Namanya strum elektrik, listrik. Kelihatan mata enggak? Enggak. Percaya enggak di listrik ada strum? Enggak. Percaya tidak? Enggak. Enggak percaya yang pegang? Percaya. Nah, sama dengan kita percaya kepada Allah. Percaya tidak? Enggak. Kalau enggak percaya, ya kamu berarti orang kafir tidak percaya dengan adanya Allah. Setiap yang terwujud, pasti ada yang mewujudkan. Setiap ada sesuatu, pasti ada yang membuat atau menciptakan. Itulah namanya Tuhan. Dan Tuhan agar biasa namanya Allah. Iman. Definisi iman adalah tasdiqun bil kalbi atau tasdiqun bil jinan. Ayo bunyi. Tasdiqun bil jinan. Atau tasdiqun bil jinan. Taqwa iqrarun bil lisan. Wal amal bil jawarih. Iman itu definisinya adalah hati kita percaya. Mulutnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hatinya enggak percaya. Iman bukan. Jawab. Orang beriman bukan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi hatinya enggak percaya ada Allah. Iman bukan. Wa iqrarun bil lisan. Dan harus diucapkan dengan lisan. Hati saja belum cukup. Hati percaya ada Allah. Tapi lisannya belum pernah baca syahadat. Belum pernah baca kalimat tawheed. Ya belum beriman. Atau. Satu lagi. Wal amalu bil jawarih. Dan beramal dengan anggota badan. Kalau kamu beriman. Hatinya percaya ada Tuhan Allah. Tidak Tuhan selain Allah. Mulutnya ngomong. Berucap. Tidak Tuhan kecuna Allah. Atau bahasa Arab. La ilaha illallah. Wal amal bil jawarih. Implementasi dari iman adalah. Dibuktikan dengan. Amal yang dilaksanakan. Dengan oleh anggota. Badan. Sholat. Haji. Puasa. Kalau kaya ya zakat. Beramal sholat. Berperlaku benar. Pandanya itu orang ber. Beriman. Ada orang aku beriman. Baca ilmu. Rajin banget. Tapi kelakuannya jelek. Beriman belum. Belum. Seperti. 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 Jawab seperti. Seperti. Hatinya percaya. Mulutnya ngomong. La ilaha illallah. Tidak Tuhan kecuna Allah. Tapi. Jadi pejabat korupsi. Kalau ada. Perempuan. Suka pegang-pegang. Walaupun bukan istrinya. Kalau ada uang. Apa. Uang tidak ada. Gretak. Apa? Gretak apa? Gretak tuh. Apa? Gretak tuh. Apa bisa Indonesia nya? Telantar ambil. Dititipi barang. Tidak amanat. Dari kembalikan. Hutang uang. Bilangnya dua hari. Dua bulan. Untung bayar dua bulan. Apa lagi? Apa lagi? Dengan orang tua. Tidak sopan. Dengan guru. Tidak hormat. Dengan yang sebuahnya. Tidak kasih sayang. Dengan orang miskin. Tidak kasih sayang. Tidak mau sedekah menolong. Orang beriman. Bukan. Padahal mulutnya. Sudah sering baca. La ilaha illallah. Hatinya juga percaya. Tapi kelakuannya. Ampun. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi hatinya beriman. Allah satu. Tuhan satu. Beriman pada Nabi Musa. Beriman. Tapi kelakuannya cilak Yahudi. Sejak dulu. Sejak dulu. Ya ada yang baik. Ya ada yang diberikan rata-rata. Cilak kelakuannya Yahudi. Karena Yahudi itu mempunyai anggapan. Kami Bani Israel. Anak Allah. Pilihan Allah. Bangsa pilihan. Selain Bani Israel. Diciptakan oleh Allah. Untuk jadi budaknya Bani Israel. Gitu. Jadi yang jadi manusia cuma. Bani Israel. Selain suku Bani Israel. Indonesia. Apa Arab. Bapak mana. Diciptakan oleh Allah. Untuk menjadi. Budaknya Bani Israel. Jualis mena-mena Israel itu. Penjajahan otaknya Bani Israel. Bikin senjata massal. Nuklil. Atau atom. Bom atom. Kimia. Otaknya Yahudi. Bikin parfum merek berbagai merek. Halganya mahal. Otaknya Yahudi. Bikin pakaian merek yang berbagai merek. Halganya mahal. Yahudi. Manusia. Manusia dorong agar materialis. Cinta harta. Hedonis. Cinta. Cinta kenikmatan. Cinta kemewahan. Ekois. Yang penting saya kaya. Orang lain terserah. Yang penting saya untung. Orang lain rugi terserah. Merugian orang lain pun. Gak apa-apa. Yang penting saya yang kaya. Itu otak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sudah ditaktirkan. Yahudi begitu. Seperti itu. Jadi. Sudah mendapat laknat dari Allah. Padahal dia hatinya. Tauhid. Tauhid. Tauhid Allah. Beriman pada Nabi Musa. Pada Taurat. Kitab Sucinya. Tapi kelakuannya. Nah orang Kristen. Kelakuannya baik. Orang Kristen. Suka menolong. Suka membantu. Kemanusiaan. Fakir miskin. Sekolah gratis. Rumah segeratus. Tuhannya yang salah. Akidahnya yang salah. Yang salah apanya? Tidak. Tuhan ada. Tiga. Tiga salah. Tiga salah. Iman itu ada empat. Satu. Ilahiyat. Cangguhiyah. Kalau ini bagian dari Tauhid. Tauhid. Luhiyah. Tauhid. Lububiyah. Tauhid itu. Ini enggak. Akidah atau iman itu ada. Ilahiyat. Berbicara mengenai Allah. Ada. Sam'iyat. Atau khobariyah. Sam'iyat. Menerima berita. Katanya. Apa? Katanya. Ada nubuat. Kenabian. Ada ni'at. Akhirat. Nah. Ilahiyat. Nih. Dengan. Iman kita kepada Allah. Tauhid kita kepada Allah. Tidak boleh katanya. Tidak boleh. Tidak boleh tak klik. Pertama kita guru ngajarin. Pertama bapaknya ngajari. Kiai-nya ngajari. Tapi selanjutnya harus kamu sendiri. Nih saya ngajar nih. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Tidak seperti apa-apa. Sifatnya dua puluh. Sudah? 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 Saya ngajar nih. Percaya enggak? Percaya itu kata saya apa dari hati sendiri? Harus dari hati kamu sendiri. Tidak boleh. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Kata guru. Kata Kiai. Boleh enggak? Tidak. Tidak boleh. Memang pertama kali diajarkan dari saya. Dari Kiai. Dari ustad. Pertama kali disampaikan ya. Tuhan itu satu. Namanya Allah. Laisa kamitrihi. Syai'un. Tidak seperti apa-apa. Punya sifat? Dua puluh. Yang wajib. Dua puluh yang? Mustahil. Yang satu? Ja'iz. Kata saya. Pertama tahu. Tapi seterusnya. Kalau betul-betul kamu yuk minun. Beriman. Hujar kamu sendiri. Itu yang percaya kok. Pertama percaya dari saya. Kalau saya namanya ilmu. Menyampaikan ilmu. Kamu nanti beriman apa tidak? Terserah hati kamu masing. Ilman itu dari hati kamu. Nah kamu percaya enggak? Setelah kamu mendengar ajaran dari saya. Dari guru. Dari ustad. Percaya enggak hati kamu? Iya. Itu namanya ilahiyat. Tidak boleh katanya. Apa? Katanya. Yang kedua. Nubuat. Percaya bahwa ada Nabi. Nabi ada berapa? Nabi ada berapa yang wajib ketahui? 25. Nabi kita siapa namanya? Salam. Salam. Yakin tidak? Iya. Saya enggak tahu. Enggak yakin lah. Jadi kalau kamu enggak tahu. Berarti enggak yakin. Kamu mendengar berita. Presiden Amerika. Sudah. Indonesia aja lah. Presiden Indonesia namanya Soekarno. Percaya enggak? Tahu tidak? Enggak dong. Kamu tahu enggak yang berita Soekarno? Enggak kan sudah mati. Dari satu kampung lahir. Tapi percaya enggak ada berita Soekarno? Iya. Masa enggak percaya? Percaya enggak ada kota New York, kota Washington, kota London. Percaya enggak? Percaya. Pernah kesana? Belum? Belum. Kalau enggak percaya diketahui. Kalau enggak percaya. Tokai enggak tahu enggak tahu kamu enggak percaya. Siapa namanya? Misalnya ini namanya siapa? Namanya siapa ini? Zaidan. Saya enggak percaya. Saya enggak percaya ada London. Saya enggak percaya ada New York. Saya enggak percaya dengan kota Washington. Saya enggak percaya dengan kota Tokyo. Saya enggak pernah kesana kok. Enggak percaya. Tokai ketahui. Ada Nabi Muhammad percaya tidak? Percaya tidak? Percaya tidak? Katanya apa dari hati? Dari hati. Kalau enggak percaya diketahui Tokai. Enggak percaya ada Nabi Muhammad. Enggak percaya. Saya enggak ketemu. Saya enggak pernah tahu. Enggak ketemu. Saya enggak jumpa. Jadi kalau enggak jumpa berarti kamu enggak percaya. Ada Presiden Soekarno. Enggak percaya? Presiden Soekarno. Jendral Sudirman. Presiden Muhammad Hatta. Percaya tidak? Kalau enggak percaya diketahui Tokai. Kamu enggak percaya di Soekarno. Ada Muhammad Hatta. Ada Jendral Sudirman. Namanya apa ini? Namanya Nubu. Nubuat. Nah. Nabi itu. Bisanya jadi Nabi adalah. Karena dia mendapat wak. Wahidnya adalah kalam Allah. Kalamnya Allah. Yang universal. Dibawa oleh para. Oleh mereka. Jibril. Diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Yang Allah pilih. Enggak sembarangan. Yang Allah. Pilih. Bukan kamu kan? Bukan kamu kan? Enggak patut dipilih itu kamu. Tapi yang pasti dipilih adalah Nabi Muhammad s.a.w. Mau protes? Mau protes? Kok Allah pilih Nabi Muhammad juga. Milih saya? Bisa protes gitu? Bisa. Karena Allah. Dengan kehendaknya. Dengan kemauannya sendiri. Milih Nabi. Kamu mau protes? Bisa? Bisa. Sama aja dengan kamu. Saya kok jadi laki-laki ya. Enggak jadi perempuan. Bisa? Protes. Atau perempuan. Saya kok jadi perempuan. Enggak jadi laki-laki. Bisa? Saya kok jadi hidung pesek. Enggak pancung malah di Tuhan. Bisa gak? Saya kok jadi jelaki ini. Enggak ada yang ganteng ini. Bisa gak protes? Bidah. Bidah. Jadi iman itu ada. Satu dari apa namanya? Ilahiyat dua nubuah. Yang ketiga. Sam'iyat. Ini. Sam'iyat ini namanya katanya. Katanya. Karena bibir mengatakan. Quran mengatakan. Bahwa nanti ada jannah. Ada nar. Katanya. Paham? Artinya. Orang secerdas apapun. Filosof yang cerdas apapun. Gak akan sampai pengetahuannya. Bahwa nanti. Ada jannah atau nar. Gak akan sampai. Kalau sampai pada tawhid. Mungkin. Bisa. Orang cerdas nih. Orang cerdas. Gak usah ikut Quran. Mikir sendiri. Merenung sendiri. Orang cerdas. Bisa sampai pada kesimpulan. Bahwa ada Tuhan di sana. Namanya terserah. Tuhan harus satu. Itu bisa itu. Begitu bahwa kenabian. Manusia itu pasti membutuhkan. Pemimpin rohani. Pemimpin yang menunjukkan kehidupan yang benar. Namanya bu. Terserah mau namanya nabi atau bukan. Terserah. Orang istimewa. Pakai pikiran bisa. Tapi orang cerdas seperti apapun. Sayalah susu berjabat pun. Merenung. Nanti akan ada sorga. Nanti akan neraka. Sorga itu bidadari cantik-cantik. Dan nanti ada dipan yang empuk-empuk. Kemudian minumannya ada madu. Ada susu. Dan tamannya yang indah. Raka itu api yang menjilat-jilat. Ada ular hitam. Bisa gak berpikir gitu? Nanti ada sirotor mustaqim. Ada jembatan sangat kecil sekali. Nanti ada hisab. Ada perlengsaan. Ada mizan. Amal itu akan ditimbang. Ada mahsyar. Bisa gak hasil berpikir seperti itu? Gak bisa. Harus berita itu harus merupakan kata Al-Qur. Kata Nabi. Maka ini namanya. San'iyyat. Al-iman bil-mizan. Al-iman bifitnatil qaber. Barzah. Iman dengan nanti dikuburan. Mau ditanya mungkar nakir. Pertanyaan gak? Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Nanti ada lagi. Mek, mahsyar. Orang dikumpulkan. Satu. Sedunia. Sepanjang Indonesia itu. Namanya mahsyar. Percaya tidak? Dari sendiri apa katanya? Katanya. Nanti ada mizan. Timbangan amal. Nanti ada hisab. Dipriksa. Nanti ada sirotor mustaqim. Yang harus kita lalui. Nanti mahsyib kita ada janah. Ada. Hasil pemikiran. Apa itu? Dengar. Mendengar. Namanya. Sam'iyyat. Paham bukan? Paham. Ada lagi terakhir. Iman itu adalah. Ma'ad. Apa? Ma'ad. Bahwa kita ini. Hidup ini sementara. Paling banter. Paling pol maksimal. 100 tahun. Nanti mati. Apakah mati terus selesai? Apakah udah mati terus selesai? Coba kalau udah selesai. Kayaknya kejem banget. Film itu. Film. Film. Bajingannya. Bunuh. Terus selesai. Aduh pas ngekno. Film begitu. Yang enak itu. Film itu. Bajingan bunuh orang. Pada akhirnya. Ketang. Ketang. Atau ter. Bunuh. Paham gak? Di film itu. Ada sandiwara. Ada cerita. Jahat orang jahat. Bunuhin orang nih. Bungu rampok. Pasti berakhir dengan. Mati. Atau dia sendiri. Terbunuh. Atau. Mati. Pasti gitu. Film itu akhirnya. Kalau enggak. Logi. Bunuh-bunuh. Selesai film. Gimana kira-kira? Penjaga. Bunuh. 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 Rampok. 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 Selesai film. Doko enggak? Nah. Begitulah kita. Di dunia ini banyak orang zoling. Banyak orang kurang ajar. Banyak orang nyakiti kita. Mendolimi. Yang benar disalahkan. Yang salah dibenarkan. Banyak yang di sekitar disini? Banyak. Selesai. Selesai cerita itu. Yang enggak ada kelanjutan. Nah. Di di akhirat yang benar pasti dibenarkan walaupun Bok Iyem. Bok Iyem ya? Bok Iyem yang salah. Yang salah pasti disalahkan. Walaupun Jenderal. Walaupun Presiden Raja. Walaupun Kiai. Kalau salah disalahkan di di akhirat. Yang benar pasti dibenarkan walaupun. Siapa lagi namanya? Bok Iyem terus. Bok Karti. Sulastri. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Madraes. Jumadi. Solikin. Drogipli. Raed kecil. Raed kecil. Benar. Dibenarkan. Presiden. Raja. Jenderal. Salah. Disalah. Nanti adanya kapan itu? Di akhirat. Keadilan Tuhan. Makanya alam akhirat itu namanya. Alamul haqiqah. Alam apa? Alamul haqiqah. Alam dunia ini. Alamul fanah. Apa? Alamul fanah. Alam yang rusak. Segalanya rusak. Alamul mulki. Apa? Alamul mulki. Kalau malaikat namanya. Alamul malakut. Apa? Alamul malakut. Kalau Allah namanya. Al-wahdaniya. Alamul kudus. Apa wahda? Ia. Pahamudan? Pahamudan? Jadi iman itu ada. Apa? Apa? Ia. 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 wakemun assholata dan mendirikan sholat. Kok mendirikan ya. Nggak mengamalkan, mengerjakan. Kok nggak? Waya'maluna sholat mengamalkan. Kok nggak? Atmayamaluna sholat mengerjakan. Kok mendirikan? Apa itu artinya? Orang beriman. Harus membangun masyarakat yang sholat. Membangun masyarakat yang. Sholat. Sholat. Sholat yang. Sholat. Kamu sholat. Anakku nggak sholat. Bapakmu nggak sholat. Belum wakemuna sholat. Makanya kita harus ngajak-ngajak Kita harus Amar ma' Kalau ada orang gak sholat Kita ajak sholat Jadi sholat harus berdiri Exist Namanya ibadah sholat Lima waktu di satu desa Harus eksist Ada Ada orang sholat Namanya Kalau hanya Beramal sholat Kamu sholat di rumahnya sendirian Sudah beramal sholat Jadi kalau Wayıqimunas sholat Membangun Mendirikan So Yaitu Agar masyarakat semua Sholat Kamu sholat Kakakmu sholat Istrimu sholat Anakmu sholat Menantu sholat Adik sholat Tetangga sholat Teman sholat Satu RT So Itu baru namanya Pahamkah ini Pahamkah ini bayangkan hari ini Di bayangkari Di bayangkari Ibu-ibu Nyai-nyai Ayo sekarang Yang perlu menanya Saya tanya Kenapa Wayıqimunas sholat Tidak Tidak Wayıqimunas sholat Kenapa Kenapa Mendirikan Dan Mengerjakan Membangun Masyarakat Semuanya Sholat Jadi kalau Kamu sholat Tau Ada Saudara Tidak sholat Harus diajak Ya gitu ya Tau ada Tetangga Tidak sholat Harus di Makan Namanya Wayıqimunas sholat Coba kalbunya Wayıqimunas sholat Seperti saya Sholat Sudah Selesai Tapi Wayıqimunas sholat Sholat Itu harus eksis Masyarakat itu Sholat Masyarakat Ada masjid Ada adzan Ada puji-pujian Ada Pengombongan berangkat Wuuu Itu namanya Wayıqimunas sholat Ada khutbah Masyarakat beratang Jumat jadi satu Masyarakat Yang mempersatukan Semua masyarakat Musolah-musolah Ditinggal Kumpul semua Masyarakat Jami Itu namanya Wayıqimunas Sholat Nah Sholat itu Merupakan Implementasi Aplikasi Aplikasi Dari Hubungan kita Kepada Allah Hubungan kamu Antara kamu Namanya Silaturahim Kamu tetap Muka dengan saya Namanya apa ini Silatur Kalau ngaji bersama Namanya Silatul Afkar Apa Kalau kerjasama Saya Saya nanam Padi Nanam Kecak Nanam Singkong Nanam Jagung Kamu yang menjual Kamu yang beli Namanya Hubungan Kerjasama Namanya Silatul Amal Paham Baik lagi Baik lagi Kamu datang Ke rumahnya Kiai rumahnya Pemimpin Namanya Silatur Kamu Berkumpul Kemudian Mempersamakan Menyamakan Menyamakan Pemandangan Pandangan Pendapat Namanya Silatur Bangsa Indonesia Itu sama Ingin membangunkan Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan 45 Itu udah sama NU Harus sama Ingin membangun Islam Ahli Sinawa Jamaah Tawasub Dan tawas Tasamuh Moderat Dan toleran Gitu ya Harus sama Namanya Silatul Menyamakan Persepsi Orientasi Berfikir Supaya hidup Dasarnya sama Coba Dari Sabang Sampai Merauke Kalau ketemu Orang NU Pasti sama Tahlil Kunun Teraweknya 23 Apalagi Sama Sama Coba Kenal aja enggak Pesannya beda Pesannya beda Kamu takofa Di antar-antar Di mana Kalau sudah sama-sama NU ketemu Soraknya Sama Cara berfikirnya Sama Hormat dengan ulama Hormat dengan kiai Itu ciri khas orang NU Walaupun di mana Hidupnya itu Di Amerika Di Eropa Namanya Silatul Kalau kita ketemu Membicarakan Kerjasama Saya Saya beli beras ya Dari kampung Dari Dramayu Kamu terima ya Saya untung sekian Kamu bisa jual Kepasa Dan untung sekian Namanya Silatul Amat Silatul Amat Yang terakhir Yang paling penting Silatul Apa Silatul Kali lagi Silatul Hubungan kita Dengan Allah Namanya Silatul Hubungan kita Dengan Nabi Muhammad Namanya Silatul Baca Selawat Allah Al-Fatiha Itu lagi Mengadakan hubungan Ruh namanya Hubungan dagang Dengan Rasulullah Dengan Rasulullah Hubungan dagang Bukan Hubungan kerjasama Bukan Hubungan Menyamakan Berfikir Hubungan Silatul Rahim ketemu Tetap muka Dengan Rasulullah Tapi silatul Begitulah Dengan saya Sebenarnya Walaupun saya masih hidup Kamu ada hubungan Silatul Ruh Apa Yaitu masing-masing Mendukung Menyempurnakan Atau mendukung Sisi Spiritual kita Saya sebagai Tua PNU Kamu harus siap Selalu Mendukung di belakang saya Itu namanya Silatul Ruh Tuhan itu ada hubungan Ada hubungan Ruh Ada hubungan Ruh Ruh Antara kita Dengan warga NU Antara saya Dengan warga Namanya silatul Kalau enggak Nanti ada warga NU yang tidak Taat pada saya Tidak taat pada PB Nantinya Karena tidak silatul Kamu santri At-thaqofa Harus taat pada Ketua pesantren Takofa Harus taat pada Guru Takofa Pemimpin Pesan takofa Pemangku Takofa Namanya apa itu Silatul Sampai pulang Sampai di alum Jangan sekali-kali Kamu ngomong Misalkan Pak Sofan itu Bekas guru saya Pak Idris Pak Nissel itu Bekas Boleh enggak Maksudnya Bukan Tapi Sampai kapanpun Adalah guru saya Walaupun Entes sudah Doktor Jenderal Menteri Orang kaya Pak Sofan tetap Guru Jangan bilang Saya tetap Guru Guru ya Gak pernah ngajar Walaupun Kamu sudah Sudah jadi apalah Jangan mengatakan Bekas Itu bekas kaya saya Pas itu Bekas Jangan gitu ya Jangan gitu Jangan bekas kaya saya itu Waktu saya bersantren Kaya saya sampai kapanpun Guru saya sampai kapanpun Barang siapa mengajarkan kamu Satu huruf Berarti itu guru kamu Itu kata Sayyidina Ali Guru orang Ngajari kamu Satu Huruf Ini Alif Ini Alif Ini Alif ya Tahu ya Sudah tahu Mati gurunya Belum sampai kebak Ada guru Ngajari kamu Ini namanya huruf Alif Ya ini Alif Sudah tahu semua Ya tulis Tulis Barang tulis Alif Sudah bisa tulis Sudah mati Belum sampai bata Belum Guru saya Guru kita Jangan bilang bekas Paham Walaupun baru ngajari Satu Keburu Mati Keburu Kesambar Mati Jadi sholat itu adalah Apa Hubungan Ruhani Dengan Al Ada orang Gak mau sholat Berarti orang itu Sombong Gak mau hubungan Dengan kusti Gak ada hubungan Kalau Ngomong gitu Ayu sholat itu gak mau Gak sholat Gak penting sholat itu Berarti apa Saya gak perlu hubungan Dengan Allah Gak perlu kenal Allah Gak perlu komunikasi Dengan Allah Sombong orang itu Saya gak perlu komunikasi Dengan Allah Itu artinya orang gak sholat Gak mau komunikasi Gak mau Siher Kalau siher Siapa manusia Gak tau Assalamualaika Ayuqan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kepada Rasulullah Orang yang tidak sholat Orang yang tidak sholat Maka Selama Gini Selama negara Pemerintahnya Boleh Membolehkan Orang Islam Membangun masjid Membolehkan Orang Islam Sholat berjamaah Dan sholat jumat Negara pemerintah itu Tidak boleh diserang Tuh Adi sunnah begitu Adi sunnah Negara Negara mana saja Inggris Orang mana Omak orang Islam disitu Boleh bangun masjid Boleh menghadangkan sholat jamaah Boleh jumatan Boleh pergi haji Terang-terang Rame-rame pergi haji Maka pemerintah yang membolehkan itu Tidak boleh di Dianggap musuh Tidak boleh dianggap Musuh Walaupun mereka bukan Islam Selama dia masih Membolehkan kita bangun Masjid Sholat rame-rame Sholat rame-rame Jamaah Sholat jumat rame-rame Tidak boleh pemerintah Dianggap musuh Itu pendapat adi sunnah jamaah Kalau pemerintah Jangan bangun masjid Awas Jangan rame-rame Sholat Jadi sendiri boleh Berjamaah Gak boleh Jumatan gak boleh Di rumah aja sholatnya Jadi itu Musuh kita Teranggap musuh Tenggap pemerintah Boleh bangun masjid Boleh sholat rame-rame Boleh Jumatan Boleh pergi haji Boleh shi'ar-shi'ar Sholat belajar boleh Baca keras boleh Tidak boleh Pemerintah itu dianggap Musuh Nah sekarang Jadi pemerintah sekarang Jokowi ini Musuh bukan Tidak boleh Ada pun Ada pun Pak Jokowi Ada kesalahan Ada kekurangan Bukan digulingkan Bukan dimusuh Tapi di Diberi masukan Diberi informasi Bagi loh pak Menurut saya begini Bagaimana terserah Menurut saya Manusia Tempatnya kleru Tempatnya lupa Tempatnya Salahnya Gak sengaja Tapi kalau Pemerintahnya masih Boleh bangun masjid Apalagi sambil mendukung Boleh sholat Jumatan Rame-rame Boleh sholat Yang gak boleh dianggap Musuh Pemerintah sudah Baik itu Nah orang-orang yang radikal Menganggap pemerintah Jokowi Tauhut Anggapnya Musuh Polisi-polisi Tauhut NU itu kan Anasaur Tauhut Pendukung Tauhut NU ini Masya Allah Sembarangan Islam gak ngajari Kayak gitu Islam Gak ngajari Kayak gitu Waktu Rasulullah Melihat sahabat Tidak kuat Disiksa di Mekah Ditekan Rasulullah Menasihat Pada sahabat Agar hijrah Ke Habashah Kemana Ethiopia Kenapa Ethiopia Kata Rasulullah Disana ada Raja Yang adil Namanya Najasyi Kristen Raja Kristen Tapi Adil Aman Nanti Disana aman Tuh Rasulullah Gak musuhi Pemerintah yang adil Rasulullah Gak nganggap musuh Dan Najasyi Tidak dianggap musuh Begitu pula Gubernur Mesir Namanya Mu'aukis Agamanya Kristen Ortodok Ketika Disurati Nabi Muhammad Balas dengan hadiah Diterima hadiahnya Sahabat saya Terakhir Artinya Sahabat saya Walaupun tetap Kris Paham Butan Paham Sayyidina Umar Berangkat ke Palestine Menang Menang sudah Palestine jadi Islam Tapi Tetap Gerejanya Dihormati Tidak dibongkar Pemimpin gereja Namanya Safrinus Dihormati oleh Sayyidina Umar Kau tangkap bunuh Gerejanya Bang Bongkar Tidak Tidak ada Tidak ada Makanya gereja Di Palestine Masih banyak Gereja di Mesir Ya banyak Gereja di Oman Jordan itu Ya aman Ya banyak Gereja di Irak Ya banyak Di Surya Ya banyak Karena dulu Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Tidak pernah Membongkar Gereja Paham Butan Jadi pemerintah Yang membolehkan Kita sholat Kita jamaah Kita jumatan Bangun masjid Pemerintah itu Tidak boleh Dianggap Musuh Sudah itu saja Berapa ayat Berdua ayat ya Bisa enggak Kamu ngajar Tafsir seperti ini Dua ayat Tapi satu jam Bisa enggak Saya habis Berobat Ke Singapur Ada suatu Sedikit Di jantung Mudah-mudahan Sembuh ya Kasih obat Dua bulan Kalau dua bulan Masih Ya terpaksa Di ring Atau di balong